Istana Hantu Jelit 32 Beluk Pemuda itu terguling-guling Togur mengeluh dan baru sadar bahwa pemuda yang dihadapi ini adalah selihai sinyonya cantik Suat Lian berteriak mengejar Togur namun Tai Leong mencegah Pemuda itu berkata biarlah ibunya beristirahat, sekarang Togur bagiannya Dan ketika Togur meloncat bangun sementara Tai Leong berkelebat di depannya maka pemuda itu berkata agar lawan menyerah baik-baik Kau tak dapat meloloskan diri lagi Menyerahlah atau ibuku akan menghajarmu dan aku tak dapat menolongmu lagi Keparat Togur berteriak gusar Kau penjilat omongan dan tak dapat dipercaya Tai Leong Mampuslah atau biar aku yang mampus Hektometer, kau keras kepala, sombong dan tak dapat melihat keadaan Dan Tai Leong yang mengelak serta menangkis pukulan lawan lalu berkelebatan ke sana kemari Ketika Togur menyerangnya, kalap dan membabi buta dan Suat Lian berkali-kali mengulang seruannya agar putranya itu menyerahkan lawan kepadanya Tai Leong menggeleng dan berkata biarlah ibunya beristirahat Dan ketika pemuda itu memujuk bahwa ayahnya bertanding dengan si Ong, jauh di tengah pulau tiba-tiba berkelebat dua bayangan yang berseru nyaring Hei, robohkan dia, Tai Leong Atau serahkan kepada kami biar kami tangkap Suat Lian tertegun Dua laki-laki bercambang gagah dan bergimbal, berumur sekitar 45an tahun mendadak berkelebat di situ Muncul dan berteriak pada Tai Leong agar menyerahkan lawan, sama seperti dirinya tadi Dan ketika dua orang itu terkejut karena melihat Suat Lian di situ, yang tadi tak terlihat mendadak Keduanya tertegun dan membelalakan mata Suheng Sumoy Suat Lian terkejut Guan Beng dan Hao Kam, dua orang itu, Suhengnya, tiba-tiba memanggil namanya dan tampak waras Suat Lian girang dan tentu saja terharu Tak disangkanya bahwa dua orang Suhengnya yang dulu gila itu kini tiba-tiba pulih Mereka tak tampak liar lagi dan bola matu yang biasa berputar-putar itu sekonyong-konyong hidup, bersinar Dan ketika Suat Lian terisak dan dipanggil namanya mendadak dua orang itu berkelebat dan menubruk dirinya Sumoy, kau, ah, kau masih gagah dan cantik Dan kau bertambah lihai Ah, haha, lihat ini kami berdua, Sumoy Lihat dua Suhengmu yang seperti jembel ini Hao Kam dan Suhengnya menerkam, menubruk dan memeluk serta mencium minyonya cantik itu dan Suat Lian Mula-mula terkejut Khawatir bahwa mereka masih gila dan dapat membuatnya bahaya Tiba-tiba nyonya ini bersiap dan akan mendorong Tapi ketika dua orang itu meremas-remasnya dan air mati mereka bercucuran Tanda bahagia dan girang Maka Suat Lian pun akhirnya menangis dan balas menubruk serta memeluk dua orang Suhengnya itu Kalian di mana saja? Kalian bagaimana tiba-tiba bisa begini? Ah, dulu ku panggil-panggil kalian, Suheng Tapi kalian lari dan tidak menghiraukan aku Kalian, kalian, gila Haha, kami gila Hao Kam memotong, meneruskan kata-kata Sumoynya itu Kami lari karena kami tidak waras, Sumoy Tapi sekarang kami sembuh dan tidak gila lagi Lihat, kami mengenalmu dan tak mungkin Menyerang dan ketika Hao Kam mundur dan mendorong Sumoynya Tertawa-tawa, maka Guan Beng juga tersenyum dan melepaskan Sumoynya itu Ah, kau kian gagah dan masih cantik saja Laki-laki ini mengagumi Pantas kau menjadi istri Kim Emou Eng, Sumoy Dan aku bahagia sekali Hektometer, kalian nyonya ini tersipu merah Jangan memuji ku melulu, Suheng Katakan kepadaku kemana saja kalian selama ini dan bagaimana kalian bisa mengalami keadaan itu Kami dicekoki racun oleh si Yao Jin dan nenek naga Dua iblis itulah yang membuat kami gila dan merampah singatan Ah, sudahlah, Guan Beng memotong Kejadian itu panjang sekali, Sumoy Biarlah nanti kita terangkan di belakang dan kami bersyukur bahwa puteramu menolong kami Maksudmu Tai Leong menyembuhkan kalian dari ketidakwarasan itu? Bukan pemuda itu, tapi lantaran dialah maka Kami sembuh Kami disembuhkan Sian Su How come tiba-tiba berseru Kakek itulah yang memulihkan kami, Sumoy Tapi kalau kami tak dicari dan dibawa Tai Leong belum tentu kami bertemu Sian Su Ah, kalian bertemu Sian Su? Benar, tapi sudahlah Nanti kita bercerita lagi dan dengar letusan itu Belar langit tiba-tiba Menghitam, dari tengah pulau terdengar ledakan atau dentuman besar dan munkeratlah segulung asap hitam di susul semiuran api berwarna merah jingga Pulau Sian Leong Su bergetar dan terkejutlah semua orang karena kaki yang berpijak tanah terpeleset Togur dan How come serta Suhengnya terpelanting, tak kuat oleh getaram atau guncangan menggelegar tadi Dan ketika dua orang itu pucat sementara Togur berteriak di sana tiba-tiba pemuda itu meloncat bangun dan melarikan diri Hei-hi How come dan Suhengnya berseru Jangan lari, anak muda Berhenti dan menyerahlah Namun mana mau pemuda itu berhenti Di saat semua orang terkejut dan diguncang getaran itu dia pun mempergunakan Kesempatan untuk lari Tai Leong terlalu kuat dan sudah berkali-kali terbukti bahwa dia bukan tandingan lawannya itu Putera pendekar rambut emas itu memiliki dua kelebihan ilmu yang tak dipunyainya Tai Leong memiliki Louis Chiang Hoat dan Cui Sian Ginkeng Dan ketika pemuda itu memergunakannya dan Singkang maupun Ginkang digabung menjadi satu maka Togur yang hanya memiliki sebuah dan setengah saja dari kekuatan lawan akhirnya terdesak, jatuh bangun dan memaki-maki namun Tai Leong tak segera merobohkannya Putera pendekar rambut emas itu hanya mendesak dan membuat lawan terhuyung-huyung saja Tai Leong rupanya tak tega merobohkan lawannya ini dalam waktu yang singkat Maka begitu dentuman di tengah pulau terdengar dan Togur mempergunakan itu untuk melompat bangun Maka pemuda ini melarikan diri namun haukam dan suhengnya berkelebat mengejar Jahanam kalian Togur membalikan tubuh, menghantam ke belakang dan dua orang itu berseru keras Mereka menangkis namun terpelanting sendiri Togur mempergunakan KHA Ibal Sien Geng Dan ketika mereka berteriak tapi Suat Lian melengking marah, menyambar dan berkelebat menghantam Pemuda ini maka Togur terbanting dan bercat mengeluh Des! Pemuda itu terguling-guling Untuk kesekian kalinya lagi Togur menghadapi lawan yang tangguh Seng nyonya bukanlah haukam maupun suhengnya Tapi ketika Suat Lian hendak menyerang lagi tiba-tiba Tai Leong berkelebat mencegah ibunya Pemuda itu berkata biarlah Togur diserahkan padanya atau Hau Kam dan Guan Beng, dua supeknya itu Minta kepada ibunya agar Seng ibu melihat pertandingan di tengah pulau Di mana waktu itu terdengar dentuman pukulan lagi dan api atau sinar petir menyambar naik ke atas Sam Leong itu seakan diguncang badai karena air laut tiba-tiba naik tinggi Menghempas dan menghantam permukaan tanah Dan ketika Suat Lian tertegun namun dapat melihat itu Mendengar seruan suhengnya bahwa Tai Leong benar makanyonya ini melepaskan Togur dan berseru mengancam Baiklah, ku serahkan Jahanam ini kepadamu, Tai Leong Tapi sekali dia lepas jangan harap kau membujuk ibumu lagi Akanku penuhi, Tai Leong mengangguk Jangan khawatir, ibu Dan aku pasti memperhatikan keinginanmu dan ketika Seng Ibu berkelebat sementara Togur memaki-maki Maka Tai Leong menghadapi pemuda ini mencegat jalan larinya Tidak menyerang tapi malah diserang dan pemuda itu menangkis Tai Leong menepati janjinya menepati janjinya untuk tidak mulai dulu kecuali diserang Dan ketika Togur marah-marah dan memaki lawannya, mementak dan putus asa tak dapat melarikan diri Maka Hau Kam dan suhengnya tertawa bergelap agar pemuda itu diserahkan pada mereka saja Kau terlalu lemah hati, persis ayahmu Biarkan kami saja yang menghadapinya, Tai Leong Dan kau mundurlah dan tidak menunggu pemuda itu menjawab Tiba-tiba Hau Kam sudah menerjang dan melepas serangan menghantam pemuda ini Ditangkis dan kembali terpental tapi Seng Suheng maju membantu Tai Leong segera mundur dan berkata pada dua supeknya itu bahwa tak guna memukul secara keras Lawan memergunakan KHI Balsin Kang Dan ketika pemuda itu memberi petunjuk bahwa sebaiknya mereka memergunakan jaring naga Silat yang dulu dipakai untuk menangkap dan merobohkan Soat Eng Maka Hau Kam dan suhengnya tertawa girang Baiklah, kau lebih tahu daripada kami Pemuda ini telah mencuri kepandayan keluargamu Biar diaku hadapi dengan jaring naga dan mudah-mudahan kami dapat membekuknya Kret seutas jaring tiba-tiba menyambar, halus dan kuat dan togur terkejut Dia belum pernah menghadapi ilmu silat macam begini dan tentu saja memukul atau menolak Tapi karena jaring itu terbuat dari benang-benang halus yang dapat lengket Maka begitu dihantam mendadak melekat dan menempel di lengan pemuda ini Ailih, togur kaget Pemuda ini cepat menarik kembali serangannya Tapi saat itu Guan Beng juga mengeluarkan jaring naganya Dengan bentakan dan pengerahan sinkangnya orang tua itu sudah menuruti petunjuk Tai Leong Melepas dan melancarkan ilmunya yang aneh itu Dan ketika togur mengelak dan menangkis dengan lengan satunya Maka lengan ini ditempeli dan dilekati benang-benang halus itu Yang melekat seperti lintah Keparat Jahanam, terkutuk Togur marah dan kaget, membentak dan merentangkan kedua tangannya kuat-kuat Dan barulah benang-benang itu putus Tapi karena lawan sudah berkelebatan lagi di sekeliling tubuhnya dan How come maupun suhengnya tertawa-tawa mengeluarkan silatnya yang aneh Maka togur dibuat sibuk dan membelalakan mata Ngeri dan gelisah karena benang-benang yang mirip sarang laba-laba itu demikian lengket halus Entah bagaimana dua orang itu seperti laba-laba raksasa yang selalu mengeluarkan benang laba-labanya Setiap dipukul tentu mengeluarkan lagi yang lain Tak terasa, lengan togur mulai dipenuhi benda-benda halus ini Dan ketika jaring atau benang laba-laba itu juga menimbulkan gatal Di mana togur mulai menggaruk-garukan lengannya Maka tak lama kemudian bagian tubuh yang lain dari pemuda ini sudah dilengketi benang-benang itu Tai Leong sering memberi petunjuk bagaimana menghadapi KHA Ibal Sinkeng Kalau pemuda itu mengeluarkannya untuk menghadapi pukulan-pukulan keras KHA Ibal Sinkeng akan mementalkan dua orang ini Kalau mereka berani beradu tenaga Dan karena Tai Leong ada di situ dan pemuda ini juga seorang ahli KHA Ibal Sinkeng Yang tahu bagaimana Kher Kher menghadapi KHA Ibal Sinkeng Akhirnya setiap kali ilmu itu dikeluarkan Maka Hau Kam maupun Su Hengnya mengganti dengan serangan jaring naga yang mengeluarkan benang-benang halus itu Yang akhirnya memenuhi sekujur tubuh lawan Haha, kau benar, Tai Leong Lihat, kami Akan merobohkannya sebentar lagi Dan menangkap pemuda ini hidup-hidup Guan Beng juga girang Tanpa kau tak mungkin kami merobohkan pemuda ini, Tai Leong Ah, bocah ini benar-benar lihai Togur akhirnya terhuyung-huyung Sebenarnya dia sudah kehabisan tenaga ketika menghadapi Suat Lian dan dikejar-kejar Juga mentalnya Telah jatuh setelah pasukannya dipukul hancur Maka begitu bertemu Tai Leong dan pertemuannya dengan pemuda ini sungguh tak diduga Maka habislah harapannya untuk dapat menyelamatkan diri Sam Leong itu seakan merupakan perangkap dan dia akan tertangkap di situ Roboh dan menyerah kepada musuh Dan ketika benar saja KHI Balsin Kangnya tak bekerja dengan baik Sementara Jing Sian Eng yang dikerahkan juga habis dikuras tenaganya Maka lilitan benang laba-laba dari jaring naga yang dikeluarkan dua orang lawannya itu sudah memenuhi sekujur tubuh Togur jatuh bangun dan memaki-maki, pucat Harapan tak ada lagi baginya dan mengeluhlah pemuda itu ketika kedua kakinya terjerat Dia tak dapat mengelah karena sudah habis dikuras duluan Tertekuk dan roboh dan tertawalah dua orang itu ketika menggerakkan tangan hampir berbareng Segulung benang halus sudah menyambar dan membelit pinggang pemuda ini Dan ketika benang naik ke atas dan mencirat leher serta lengan Akhirnya putra gurba yang gagah perkasa itu bertekuk klutut, terjerembap Beluk, togo sudah tak berdaya Pemuda ini memaki namun haukam menotok tengkuknya, terguling Dan ketika pemuda itu pingsan dan haukam tertawa-tawa mendadak angin meneru dari segala penjuru dan samliong itu bergolak Badai Laut akan pasang Yang berseru ini adalah Guan Beng Laki-laki bercambang itu terkejut karena tiba-tiba tanpa mereka sadari mendadak langit di atas mereka gelap gulita Petir sambar menyambar dan Saat itu di tengah pulau terdengar pekihkan dan erangan Demtuman dasyat terasa menggelegar dan dari dalam pulau sekonyong-konyong muncul dua ekor gorila yang mengui-angui Tai Leong tertegun tapi cepat tanggap akan keadaan Itu berarti tanda-tanda badai yang akan datang dan tiba-tiba bergemeruhlah suara angin yang menderu-deru Ombak di tengah samudera mendadak bergolak tinggi dan menggelegar menghantam daratan Tai Leong teringat keadaan serupa ketika pertama kali dia datang ke situ bersama adiknya Dan ketika halilintar memecah langit hitam dan suaranya yang dasyat sungguh memekakkan telinga maka dua gorila yang mengui keras itu sudah berlarian kencang menghampiri pemuda ini Gotin, Gosar Tai Leong mendahului mereka, menuruk dan cepat membanting Keduanya karena di atas Sam Leong itu tiba-tiba meledak secercah sinar kilat yang panjang Sinar itu menyambar dua binatang ini dan terpekiklah mereka ketika hawa panas menyambar tengkuk Rambut di punggung dua gorila itu hangus dan Tai Leong berseru mengeluarkan kata-kata aneh agar dua binatang itu menurut padanya Dan ketika pemuda itu meloncat bangun sementara dua supeknya di sana juga melempar tubuh bergulingan dan bangun dengan pucat Maka Guan Beng berseru bahwa mereka semua harus menyembunyikan diri Badai, kita diamuk badai Sam Leong Chu akan Disapu badai Benar saja, laut menggelegat Keadaan yang begitu cepat berubah dan angin yang mendesau-desau mendadak membuat dua laki Laki itu gentar Petir meledak-ledak di atas kepala dan hujan lebat pun turun, begitu derasnya, bagai ditumpah dari langit yang murka Dan ketika Guntur sambung menyambung mengeluarkan suaranya yang dasyat maka Sam Leong Chu digulung ombak dan sebentar saja tepi daratan lenyap Selap, Tai Leong terbelalak Ombak sebesar bukit menelan pantai sedemikian buas, tak ada ampun Dan ketika ombak yang lain bergulung-gulung dan menelan daratan, cepat dan ganas maka tiba-tiba saja seluruh permukaan pulau sudah tidak dapat dipakai, diterjang gelombang pasang Kita ke Guha Tai Leong berseru Ikuti aku, Jiwi Supek, Paman berdua Cepat dan jangan ayal Dua orang itu mengangguk Tai Leong lebih mengenal keadaan dan mereka menurut saja Gotin dan Gosar, dua gorila yang mengui-angui itu sudah ditarik dan dilarikan Tai Leong Pemuda ini sampai lupa kepada Togur tapi Hau Kam tiba-tiba menyambarnya Dan persis mereka melarikan diri tiba-tiba sebuah perahu terbanting dan hancur di tepian karang Hau Kam dan Suhengnya tak mendengar teriakan dan bayangan orang, tak melihat tiga nenek-nenek tua terlempar dan berjungkir balik di atas daratan, yang kini sudah diserbu ombak Dan ketika mereka melayang turun dan berteriak saling sahut, karena bersuara biasa saja pasti tak terdengar karena begitu hebatnya angin dan badai menindi suara mereka Maka tiga nenek-nenek yang baru datang itu tampak berkelebat dan berlarian mengikuti Hau Kam Hau Kam dan Suhengnya sendiri tak tahu kalau diri mereka dikintil dari belakang Mereka sedang sibuk menyelamatkan diri dari petir dan hujan, tak ada siapapun yang bakal dihiraukan karena demikian dasyatnya badai di Sam Leong Tu itu Dan ketika letusan-letusan juga terdengar dan gunung di tengah pulau ternyata batuk maka batu dan semburan pasir panas menghujani Sam Leong Tu mirip dunia yang akan kiamat Bumbu Um Suara-suara itu demikian menggetarkan Hau Kam sampai tak berani menoleh ke belakang karena begitu pucatnya dia oleh amukan alam ini Badai ternyata bercampur dengan letusan gunung berapi dan pulau seakan dirak-derak Tak ada yang tahu bahwa bersama dengan letusan gunung maka permukaan pulau naik Sebuah gunung kiranya sedang lahir dan kelahirannya itu didahului dengan Badai dan kilat muncul dari permukaan tanah dan kiranya itulah yang menyebabkan semuanya terjadi Kedasyatan alam tampak di sini dan Tai Leong serta dua orang supeknya sibuk menyelamatkan diri Pemuda itu menyelamatkan dua gorila di kiri kanannya sedang Hau Kam dan Su Heng yang menyelamatkan diri mereka dan Togur yang masih pingsan Dan ketika mereka tak tahu bahwa di belakang mereka mengikuti tiga nenek jahat yang bermata keji maka tiga nenek-nenek itu pun tak tahu kalau di belakang mereka meluncur dan mendarat sebuah perahu lain berisi dua penumpang Penumpang pertama adalah seorang gadis cantik sedang penumpang kedua adalah seorang anak laki-laki yang bermata berani Anak ini sama sekali tidak gentar atau takut melihat amukan badai itu Bahkan letusan serta semburan pasir-pasir panas yang dilontarkan ke atas seolah Pemandangan menarik baginya apalagi kalau disusul semburan-semburan api yang berlidah dan menjilat-jilat angkasa Seolah menyambut atau berbaur dengan petir dan guntur yang meledak-ledak di atas Tapi ketika perahu mereka terlempar dan hancur di tepian karang, sama seperti perahu tiga nenek-nenek itu maka anak ini meleletkan lidah dan berseru Engci, dasyat sekali Ini barang kalian Namanya gunung meletus Hush, jangan banyak omong Waktu kita tak banyak kelak, Beng An Ini letusan gunung yang disertai badai Hayo kita kejar nenek-nenek itu dan tangkap mereka kembali agar ayah dan ibu tak memarahi kita Kiranya Beng An dan Enci-nya Soateng, seperti diketahui, mendapat tugas menjaga adiknya ketika ayah dan ibunya mengejar Ngejar Siong dan Togur Gadis itu juga mendapat perintah untuk menjaga nenek naga dan Toachi serta Jimoy Yakni para tawanan yang ditundukan pendekar rambut emas dan istrinya Tapi ketika semua orang lengah dan tertuju perhatiannya pada pertempuran dasyat antara Kim Emoweng dengan Siong Juga suat liang yang menjatuh bangunkan Togur dan dua gurunya maka tiga nenek itu tiba-tiba lolos Entah bagaimana sekonyong-konyong Soateng terkejut ketika tiga tawanan itu tak ada di tempat Rantai yang mengikat tangan mereka juga putus sementara Totokan yang melumpuhkan Jimoy serta yang lain-lain bebas Soateng tak tahu adanya sebuah bayangan yang menolong nenek-nenek itu Bayangan pemuda tampan yang merunduk serta menyelinap di kalas semua orang sedang kagum-kagumnya menyaksikan pertandingan di luar Dan ketika Soateng kembali dan kaget melihat tiga nenek-nenek itu tak ada, lepas, maka pucatlah gadis ini dan segera dia mencari Dan Soateng dibuat marah Tiga nenek-nenek itu akhirnya terlihat bayangannya menuju ke timur, terus diikuti dan terbelalaklah gadis ini melihat bahwa Jimoy dan lain-lainnya itu kesam liongtu Dia mengejar dan sayang sekali tak dapat mendahului karena adiknya, Bengan, harus selalu dilindungi dan dijaga Kalau dia mau tentu tiga nenek-nenek itu akan dapat disusul dan ditangkap, tapi resikonya Bengan akan tertinggal di belakang dan salah-salah hilang Soateng tak mau hal itu terjadi dan akhirnya apa boleh buat dia terus mengikuti dan membayangi Karena Bengan tak mau ditinggal jauh meskipun berkali-kali adiknya itu menyuruh dia pergi duluan, biar anak ini di belakang Tapi ketika Soateng menolak dan berkali-kali pula menyatakan tak mau Membiarkan adiknya sendiri maka meskipun tak tersusul namun bayangan tiga nenek-nenek itu tetap dapat ditempel Dan akhirnya Soateng terbelalak melihat lawan-lawannya itu kesam liongtu Keparat, mereka akan bersembunyi di sana Cepat, kita cari perahu, Bengan Hayo jangan ayal-ayalan Tapi laut berbuih Mengejar dan menyusul tiga nenek-nenek itu akhirnya gadis ini tiba pula disam liongtu Tapi laut yang ganas menyambut mereka Badai dan kilat yang menyambar-nyambar di atas kepala membuat kepala terasa pening Bengan harus berpegangan di pinggiran perahu kalau tak mau terlempar Dua kali anak ini sudah terjatuh namun Soateng cepat menolak Dan ketika dentuman atau suara menggelegarnya Gunung disusul oleh teriakan-teriakan atau pekehkan dan jeritan Maka Soateng tahu bahwa di pulau sudah terjadi pertandingan besar Tentu ayah dan ibunya melawan si Ong dan teman-temannya Namun saat itu Soateng tak bisa banyak berpikir Dia melihat Jimoy terlempar peraunya dan hancur di pukul lombak Tertegun tapi perahu sendiri juga tiba-tiba meluncur dan terbang di tepian karang Hancur dan dia serta Bengan terlempar tinggi Namun dengan sigap gadis ini sudah berteriak dan menyambar adiknya Bengan sendiri sudah berjungkir balik namun jatuh di sambar rombak Untung didahului encinya dan mendaratlah mereka dengan basah kuyuk Dan ketika permukaan pulau sudah penuh air Karena laut berbebih ganas Maka Soateng berkelebat mengikuti nenek naga yang mengintil di belakang hawkam Kau berpegang rat-rat ke tanganku Dan Jangan mengeluarkan suara gaduh Bengan menurut saja Anak ini terbelalak melihat kedasyatan alam dan ombak atau angin yang menderu dipandangnya dengan takjub Bengan ngeri tapi sama sekali tidak takut Anak itu bahkan bersinar-sinar dan gembira melihat semuanya itu Betapa berani Dan ketika gunung di tengah pulau bergerak ke atas dan sedikit Tetapi pasti gundukan tanah itu muncul sambil menyemburkan lidah-lidah apinya ke angkasa Maka Bengan bersorak memuji pemandangan luar biasa itu Hebat, indah sekali Mengagumkan Huseng Enci membentak Jangan bersuara gaduh Bengan Sudah ku bilang dan jangan membantah Tapi letusan gunung itu hebat sekali Air Lihat Enci Batu raksasa itu dilontarkan ke atas Belar sebuah dentuman menggelegar mengguncang pulau Sebuah batu terlontar tinggi di angkasa dan batu yang berwarna kemerahan oleh api yang menyala itu sungguh menakjubkan untuk dipandang mata Bengan menuding dan melepas pegangannya Persis di saat pulau tergetar dan terguncang oleh letusan dasyat yang memekakkan telinga itu Dan ketika Bengan terpeleset dan Enci-nya kaget Karena Soat Eng sendiri terpeleset dan akan jatuh Maka batu berwarna merah yang sebesar rumah itu meluncur turun dan tepat sekali jatuh di atas kepala mereka Bengan Seng anak terkejut Enci-nya berteriak dan cepat serta luar biasa menyambar adiknya itu Diajak bergulingan menjauh Bengan mendengar suara berdebong yang luar biasa dasyatnya Terpental dan mereka berdua terlempar tinggi di udara Ada kira-kira 10 meter Tapi ketika Soat Eng berjungkir balik dan mencengkeram adiknya itu dengan kaget dan marah Karena adiknya itu melepas pegangan Maka gadis itu sudah turun dan melihat batu raksasa itu menancap dan ambles di tanah dengan warna yang masih merah marong Kau terlalu keparat Tak dapat dinasihati baik-baik Bengan Kalau sedikit kita terlambat tentu kau sudah mampus di bawah batu besar itu Bengan meleletkan lidah Dia pucat tapi matanya kagum bersinar-sinar memandang batu besar itu Batu itu begitu besar dan luar Biasa Dan warnanya, wow begitu Menakjubkan Masih merah seperti dibakar dan membara begitu indah Bengan takjub Tapi karena batu menghempas ke tanah padahal hampir di semua tempat sudah diserang ombak yang bergulung-gulung Maka suara ces selalu terdengar setiap air laut menerpa atau menyentuh batu besar itu Yang perlahan-lahan lalu menjadi gelap dan hitam Dan ketika encinya membentak dan menarik tangannya Tak mau dia berpegangan lagi Maka soat yang sudah menghindar dan mengelaksana sini ketika batu-batu yang lain berhamburan Disusul pasir-pasir panas yang juga warnanya kemarahan Debu mulai menutup pandangan matu dan kejadian tadi membuat soat yang kehilangan jejak Bayangan nenek naga dan jimoy akhirnya entah kemana Dia geram Dan ketika dilihatnya sebuah guha dibalik sebuah pohon besar Maka soat yang meloncat dan sudah masuk ke sini Untuk selanjutnya mereka tak tahu apa-apa lagi Letusan dasyat berkali-kali didengar dan neru serta ombak yang ribut mengiringi semuanya itu Kiranya, sama seperti dulu Sam Leongtu sedang dilanda kejadian menakjubkan Gunung di bawah pulau itu bergerak naik dan lahir Tanah bergerak-gerak dan banyak diantaranya yang pecah dan menganga Guha yang dimasuki soat yang juga mengeluarkan suara berkerata seakan mau retak Beberapa dindingnya akhirnya pecah dan soat yang dua kali berpindah tempat dan kecut melihat ayam memasuki guha Kalau badai masih tidak berhenti dan terus meninggi tentu guha akan terendam dan dia harus keluar Padahal di luar masih terjadi angin ribut dan hujan batu Batu-batu itulah yang lebih berbahaya dibanding lain-lainnya Dan dia membawa bengan, harus melindungi dan menjaga adiknya itu Tapi ketika dua jam keributan dan gemuruh semuanya itu meredah Akhirnya pulau tenang kembali dan guha di mana soat yang berlindung sudah kemasukan air setinggi dada Kita keluar Soat yang menempel di langit-langit guha menyambar adiknya, berkelebat keluar Kita cari nenek-nenek siluman itu, Bang An Dan sekali lagi kau harus menurut kata-kata encimu Baik, Bang An meleletkan lidah Aku selamanya taat padamu, Enci Kalau sekali dua lupa tentu wajar Sudahlah, jangan marah-marah lagi Soat yang menjewer adiknya itu Bang An mengemaskan tapi juga lucu Anak ini tak kenal takut dan mau tak mau membuatnya kagum juga Bang An memang pantas sebagai putera ayahnya, pendekar rambut emas Dan ketika Soat yang keluar dan berjungkir balik di atas pohon Karena semua permukaan pulau sudah basah dan becek oleh air laut Maka di atas pohon gadis ini tertegun karena melihat nenek naga dan lain-lain juga sudah dipucuk-pucuk pohon Menyelamatkan diri Itu mereka Bang An menuding Hei, kesini, nenek bau Jangan lari Nenek naga, yang sedang celingukan dan mencari haukam Yang juga lenyap oleh semua keributan tampak terkejut oleh bentakan Bang An Tiga nenek ini, Jimoy dan Toachi serta nenek naga juga akhirnya kehilangan jejak haukam dan guan beng Gemuruh dan hujan batu serta abu akhirnya Menutup pandangan mata Dalam keadaan seperti itu tak mungkin lagi masing-masing orang akan memperhatikan lawan Paling selamat diri sendiri harus dipikirkan dulu Mereka bertiga akhirnya bersembunyi di balik sebuah pohon besar, pohon yang tengahnya berlubang Dan ketika letusan gunung berhenti dan badai yang melanda Sam Leong Tu juga tak mengamuk lagi Maka tiga nenek-nenek itu meloncat keluar dan memandang sekeliling dari puncak pohon yang tinggi Tak taunya ketahuan So Ateng dan adiknya dan Bang An sudah memanggil nama mereka Jimoy terkejut karena putri pendekar rambut emas itu tahu-tahu sudah ada di belakangnya Dalam pohon yang lain tapi jarak mereka tak jauh Dan ketika semua terkejut dan nenek naga melengking gentar, kaget dan jerih Maka nenek itu sudah berkelebat ke pohon yang lain dan belum apa-apa sudah melarikan diri Kita cari tempat selamat Kiranya yang mengikuti kita adalah setan betina itu Jimoy terkejut Bersama encinya dia juga kaget dan gentar melihat So Ateng Meskipun gadis itu sendiri namun KHA Ibal Sinkangnya yang amat ditakuti Gadis itu akan merobohkan mereka kalau mereka berhadapan Dan karena nenek naga sudah mendahului dan meloncat melarikan diri Melayang dan berjungkir balik ke pohon yang lain maka nenek ini juga menggerakkan kakinya dan melarikan diri Tapi sial, tiga bayangan tiba-tiba berkelebat Baru nenek naga berjungkir balik di udara tiba-tiba tahu-tahu pohon yang dituju sudah terisi orang Nenek itu berseru tertahan ketika dua bayangan di depan Dua laki-laki gagah membentak dan menggerakkan tangan menyerangnya Mereka itu bukan lain how Kam dan Su Hengnya, Guan Beng Dan ketika dua pukulan menyambut nenek ini dan si nenek terkejut Karena sedang berada di tengah udara maka apa boleh buat dia menangkis Tapi posisinya yang buruk membuat nenek ini terpelanting dan jatuh ke bawah Heiides Nenek itu jatuh ke tanah Guan Beng dan Su Tengnya tergetar di atas dan dua laki-laki itu juga terkejut Mereka bergoyang dan tentu akan jatuh Tapi ketika bayangan ketiga, Tai Leong menahan dan menggerakkan tangannya ke depan Maka dua orang itu dapat tegak kembali Sementara Ji Moe yang bersiap dan akan menuju ke pohon itu sudah meloncat dan berjungkir balik ke pohon yang lain Di susul Toa Ji Namun alangkah kagetnya dua orang ini Seperti iblis atau siluman saja tahu-tahu Tai Leong sudah berada di depan mereka Dengan ilmunya Jing Sian yang pemuda ini berkelebat dan tahu-tahu mendahului si nenek Berdiri dan sudah menanti lawannya Dan ketika Toa Ji maupun Ji Moe terkejut karena Tai Leong sudah menunggu mereka Tersenyum, maka dua nenek itu berteriak keras dan tentu saja menghantam Des-des Namun mereka terbanting Tai Leong tertawa dan sudah diteriaki adiknya Soa Teng yang gembira melihat kakaknya di situ tiba-tiba berjungkir balik dan sudah melayang turun di dekat kakaknya ini Melupakan bengan yang ditinggal di atas pohon gadis ini sudah menubruk dan memeluk Tai Leong Dan ketika Tai Leong tertawa dan memeluk adiknya Dihujani pertanyaan bertubi-tubi mendadak terdengar jeritan bengan yang sudah disambar nenek Toa Ji Enci Soa Teng kaget bukan main Menoleh dan melihat adiknya di cengkeraman nenek itu tiba-tiba baik Soa Teng maupun Tai Leong terkesiap Kiranya tadi, ketika Soa Teng berjungkir balik dan menubruk kakaknya, gembira dan girang meluap-luap Ternyata dua nenek iblis Toa Ji dan Ji Moi yang terbanting ke bawah melihat kesempatan baik itu Mereka meloncat bangun dan Toa Ji sudah saling memberi tanda kepada adiknya, bergerak dan menangkap bengan Dan ketika bengan terkejut dan tentu saja mengelak, sayang Kalah cepat maka nenek itu sudah menangkapnya dan Toa Ji terkekeh-kekeh Hei hei, kau penyelamat nyawa kami, bocah Menyerahlah Bengan berteriak Dia sudah tertangkap dan tiba-tiba di bawah nenek itu terbang ke pantai Ji Moi menyusul dan bergeraklah dua nenek itu melarikan diri Dan ketika Soa Teng maupun kakaknya tertegun di tempat, kaget Maka Soa Teng berkelebat dan meluncur turun mengejar dua nenek itu Namun Tai Leong berkelebat mendahului Pemuda ini berkata pada adiknya agar urusan itu diserahkan kepadanya Dialah yang akan menangkap nenek itu Dan ketika Soa Teng tertegun dan didahului kakaknya Maka Tai Leong menyuruh dia membantu Hao Kam dan Guan Beng Supek-supek mereka itu Aku akan menyelamatkan Bengan Kau tolonglah Hao Kam dan Guan Beng Supek Soat Teng tertegun Untuk sekejap dia bingung Tapi ketika diingatnya bahwa dua orang itu gila Soat Teng belum tahu bahwa Hao Kam dan Suhengnya sudah sembuh Tiba-tiba gadis ini tak mau berurusan dengan orang gila Apalagi dulu dua orang itu menangkapnya, mempermainkannya Tidak, Beng An adalah urusanku, Leong ku Dia tanggung jawabku Karena aku yang lengah maka biarlah aku pula yang menangkap dan menghajar dua nenek-nenek keparat itu Hektometer, selamanya tak mau mengalah, Tai Leong menegur Kau jangan membantah perintahku, Eng Moi Kau terlalu keras dan ganas terhadap lawan Kalau kau bersikap keras dan tak mau sudah tentu dua nenek itu akan membunuh Bengan Dan kesalahanmu akan menjadi ganda Sudahlah, kau tolong dua supek kita itu dan biarkan Bengan aku yang mengurusnya Soat Teng akhirnya minggir Seng kakak berkata benar dan dia memang akan bersikap keras terhadap lawan Kakaknya jauh lebih lembut dan pandai, juga kepandainya jelas lebih tinggi Dan karena Seng kakak sudah mendorongnya dan menyuruh dia menolong atau membantu dua supeknya Yang saat itu terdengar menjerit dan terlempar roboh Maka apa boleh buat gadis ini membalik dan terisak Baiklah, tapi usahakan Bengan tidak cedera, Leong ku Atau aku akan mendapat marah ayah dan ibu Tidak, aku kakakmu Tentu aku lebih mengerti dan tak akan mencelakai Bengan Dan ketika Tai Leong lenyap dan mengejar si nenek Yang sudah jauh dan hendak meninggalkan pulau Maka Soat yang berkelebat dan menghadapi nenek naga Saat itu, Hao Kam dan Soehengnya merasa mendapat kesempatan yang bagus Mereka marah dan girang melihat nenek naga di situ Berbesar hati karena betapapun ada Tai Leong di situ Keponakan mereka yang lihai itu Maka menerjang dan menyerang nenek itu Yang dulu menangkap dan mempermainkan mereka berdua Maka dua orang ini sudah melepas pukulan-pukulan Tapi si nenek terlalu lihai Dulu mereka kalah karena kepandain mereka memang jauh di bawah si nenek Maka ketika si nenek mendengus dan membentak mereka agar menyerah Karena biasanya dua orang ini Akan ketakutan dan berlutut kalau bertemu dengannya Maka nenek naga menjadi gusar ketika dua orang itu malah memaki dan balas membentaknya Kaulah yang harus menyerah dan kami bunuh Atau biar kami mampus menerima kekalahan kami Hektometer, sombong Kalau begitu aku akan membunuhmu dan nenek naga yang menangkis Serta mengerahkan Tae Shin Kangnya Pukulan bumi Tiba-tiba membuat lawan mencelat dan terlempar Roboh terguling-guling dan haukam pucat Karena Tai Leong yang diharap tiba-tiba malah pergi Menolong adiknya Tapi ketika mereka mengeluh dan merasa kehilangan kesempatan Mungkin terbunuh tiba-tiba Soat Eng berkelebat dan membantu mereka Nenek Siluman, akulah lawanmu Nenek naga terkejut Sebenarnya, dia tak bermaksud mendesak haukam maupun suhengnya Karena segera bersiap-siap untuk angkat kaki Membunuh dua orang itu tak ada gunanya Dan dia hanya akan menghalau saja Karena haukam maupun suhengnya ternyata bersikap nekat dan menyerangnya Membuat dia terganggu Maka ketika dua orang itu dipukulnya Roboh dan dia akan memutar tubuhnya Melihat Tai Leong dan Soat Eng mengejar Toachi dan Jimuid Tiba-tiba saja nenek ini terkejut karena Soat Eng kembali dan kini membentaknya Des! Nenek itu terpelanting Seperti biasa ketika Soat Eng mengerahkan KHA Ibal Sinkangnya Maka nenek itu tak kuat dan terlempar Soat Eng mengejar dan nenek ini menggulingkan tubuhnya Menjauh Tapi ketika Soat Eng mendesak dan tak memberi kesempatan lawannya bangun Tiba-tiba haukam yang sudah melompat Bangun berseru padanya agar menyerahkan nenek itu kepada dia dan suhengnya Kau berdiri saja menonton Kalau kami terdesak barulah kau menolong Selebihnya serahkan nenek iblis ini untuk membayar hutangnya yang setinggi gunung Soat Eng tertegun Dia mendengar kata-kata yang waras dan benar sebagaimana layaknya orang sehat Haukam meminta padanya agar menyerahkan nenek itu Padahal dulu mereka petunjang Dan ketika Guan Beng juga berkelebat dan berseru padanya untuk Melepaskan nenek itu maka Soat Eng mendengar kata-kata yang lebih lembut Benar, serahkan nenek ini kepada kami, anak baik Dendam kami sedalam lautan karena dialah yang membuat kami gila Dan kami sekarang waras Haukam berseru, rupanya dapat melihat keheranan gadis itu Kau berdirilah saja di situ, bocah Dan bantulah kami kalau kami terdesak Soat Eng berseri Akhirnya dia agirang bahwa dua supeknya ini kiranya sudah sehat, tidak gila Mereka sudah menerjang dan menerkam si nenek Haukam paling beringas karena dialah yang dulu dijadikan murid si nenek iblis Setelah dicekoki obat perampah singatan Namun karena nenek naga amatlah lihai dan pukulan itu ditangkis dan dibalas Kam terpelanting dan Soat Eng teringat ilmu silat jaring naga yang dipunyai Keluarkan saja kepandain kalian yang lain Jangan yang itu Hektometer jaring naga Guan Beng tersenyum Menggerakkan kedua lengannya Kami juga berpikir ke situ, anak baik Dan lihatlah ini ilmu silat baru kami Cet dan segumpal jaring yang tiba-tiba melejik dan menyerang si nenek Tiba-tiba membuat nenek naga terkesiap Nenek itu tak tahu kepandain ini namun dia mendengus, menolak Tapi ketika benang-benang itu lengket dan tak gampang dipukul Tiba-tiba nenek ini berseru tertahan dan Haukam tertawa bergelak mengeluarkan kepandain yang sama Haha, sekarang kau terkejut, nenek siluman Dan ini adalah kepandain kami yang baru Cet, cet Haukam juga melancarkan pukulannya yang aneh itu Melepas dan mengeluarkan jaring naga Dan si nenek semakin terkejut karena jaring-jaring itu bersifat lembut Kalau dipukul tak gampang terpental karena serabutnya bertebaran kesana kemari Dan ketika si nenek dibuat sibuk dan ilmu silat aneh itu membuatnya terbelalak Maka sebentar kemudian nenek ini mundur-mundur namun bukan berarti kalah Siluman Kalian boleh mengeluarkan kepandain apa saja Bocah-bocah tengik Tapi aku si tua bangka tak takut menghadapi kepandain apapun benar saja Si nenek mengeluarkan bentakan nyaring dan tiba-tiba meledakan kedua tangannya Dari kedua tangannya itu muncul asap hitam beserta api Menjilat dan menghanguskan benang laba-laba yang dipunyai suheng dan sute itu Dan ketika Hau kam terkejut karena terhuyung mundur maka si nenek berkelebat dan dia ditampar terguling Plak Hau kam memaki-maki Guan Beng suhengnya juga mendapat serangan yang sama dan api serta asap hitam menghanguskan jaring laba-labanya Terpental dan terguling-guling ketika si nenek menampar Dan ketika kemudian nenek itu bahkan mendesak mereka dan jaring laba-laba ternyata tak dapat dipakai lagi Maka dua kakak beradik ini malah tunggang-langgang dan lagi-lagi mengeluh dibuat jatuh bangun Soat eng yang menonton akhirnya tak tahan dan apa boleh buat gadis ini berkelebat ke depan Dan ketika nenek naga terpental karena KHI bal Sin keng menghantamnya maka ganti nenek itu mengeluh dan memaki-maki Keparat, kalian mengeroyok Tak tahu malu Cih, satu lawan tiga Hektometer, tak usah satu lawan tiga Soat eng membentak Satu lawan satu saja cukup, nenek siluman Dan lihatlah aku akan menghajarmu Des-des nenek naga mencelat, terguling-guling dan merintih dan akhirnya dialah yang jadi bulan-bulanan gadis itu Hau kam dan suhengnya tahu diri dan akhirnya menahan marah Ah, kepandayan mereka masih juga belum tinggi Dan ketika Soat eng menggantikan mereka dan apa boleh buat mereka harus menonton atau mengawasi jalannya pertandingan Maka nenek naga jatuh bangun menghadapi KHI bal Sin keng Mengeluarkan ilmu hitamnya dan tiba-tiba Lengap seperti siluman Namun ketika Soat eng mengeluarkan seruan keras dan menampar ke depan Ternyata ilmu hitamnya itu buyar dan gadis ini menyerang lagi Kau tak dapat bersembunyi Segala gerak-gerik atau kecuranganmu telah ku ketahui Si nenek menangis Akhirnya nenek ini terhuyung jatuh bangun dan minta ampun Berkali-kali bersembunyi di balik ilmu hitamnya namun Soat eng membuyarkannya dengan bentakan batin Ilmu hitam yang dipunyai nenek ini bukanlah seperti yang dipunyai si Ong, HKWI Sud itu Maka ketika si nenek berkali-kali gagal dan tak dapat menyembunyikan diri, merintih dan minta ampun Maka satu tamparan keras membuat nenek itu terjungkal Soat eng hendak menyusuli lagi dengan satu totokan ketengkuk Ketika mendadak Hau Kam yang kebetulan dekat dengan nenek itu mengeluarkan bentakan, berkelebat dan melepaskan jaring naganya untuk menangkap Dalam keadaan seperti itu tentu si nenek tertangkap dan tak dapat mengelak Tapi ketika Hau Kam berkelebat maju dan hendak meringkus sekonyong-konyong dirinya terlempar oleh sebuah angin dasyat yang menerjang tempat itu Heh, kita semua lari Semliong itu bukan Tempat yang baik Hau Kam terguling-guling Nenek naga selamat dan sesosok bayangan tinggi besar bergerak cepat di situ Guan Beng hanya melihat sekilas dan tahu-tahu berteriak tertahan Nenek naga lenyap, terbawa atau terbungkus bayangan tinggi besar ini, yang menyerupai kabut Dan ketika Soa Teng juga terkejut karena itulah si Ong, si kakek iblis maka berturut-turut si Yao Jin dan camkong di belakang kakek ini Wer-wer Angin atau gulungan asap hitam itu hilang Hau Kam terlongong-longong tapi lengkingan tinggi tiba-tiba terdengar di situ Sebuah gerakan cepat luar biasa mengejar si Ong yang membawa nenek naga dan si Yao Jin serta camkong ini dan tahu-tahu menghantam Si Ong kiranya bersembunyi di balik hekawaii sut yang hebat, dikejar dan rupanya ingin melarikan diri bersama bekas pembantu-pembantunya itu Tapi ketika si kakek mengelak dan pukulan itu mengenai si Yao Jin dan camkong maka dua iblis cebol Dan kurus itu menjerit dan terlepas dari kungkungan hekawaii sut Aduh des-des Camkong dan si Yao Jin muncul, kelihatan Bayangan yang bergerak luar biasa cepat itu masih juga menghantam dan menyusuli dengan pukulan lain Dikelit dan ganti nenek naga terkena, menjerit dan terlempar keluar Dan ketika si Ong memekik dan melarikan diri, sendirian Maka si Yao Jin dan dua temannya itu pucat melihat soat yang di situ Gadis ini siluman Dia di sini Si Yao Jin ngeri Si cebol yang sudah bergulingan meloncat bangun itu langsung saja melarikan diri Hao Cam dan Guan Beng tak dipandang sebelah matu dan dua orang itu tentu saja mendeli Sekarang Guan Beng Yang meluap melihat si cebol ini Maklumlah, dialah yang akhirnya dibuat bulan-bulanan oleh si Yao Jin Nenek naga mempermainkan sutenya sedang diadip permainkan si iblis cebol ini Maka begitu si Yao Jin melotot dan memutar tubuhnya tiba-tiba Guan Beng membentak melepas jaring naganya Dan segumpal benang-benang halus menjerat dan langsung menerkam kakek cebol itu Hai ih RRTT Si Yao Jin terkejut Sama seperti nenek naga Ia pun tak pernah melihat silat aneh ini Terbungkus dan tahu-tahu sudah dililit-lilit tubuhnya Namun karena kakek itu bukan semelarang orang dan cepat dia mencabut sabitnya Maka benang laba-laba itu dirantas putus dan ia pun lolos keluar Setan, ilmu apa ini? Guan Beng tertegun Lawan sudah melarikan diri lagi karena gentar melihat Soa Teng, bukan dirinya Dan ketika Cham Kong juga berseru keras dan menggerakkan tubuhnya Maka dua orang iblis itu berkelebat dan lari meninggalkan mereka Namun sesosok bayangan tahu-tahu berkelebat Si Yao Jin dan Cham Kong tersentak ketika Tai Leong tiba-tiba menghadang di depan, berdiri tegak Di belakang pemuda itu tampak nenek Ji Moi dan Toa Chi yang merintih Tertotok Dan ketika dua iblis itu tersentak dan becat melihat ini Maka Tai Leong yang berseru dan menahan mereka sekonyong-konyong dihantam Des! Tai Leong tak bergeming Pemuda itu mengerahkan KHA Ibal Sinkangnya dan justeru Dua kakek itulah yang terpelanting dan berteriak keras Mereka terpental dan jatuh berdebuk di tanah, terguling-guling Dan ketika mereka meloncat bangun dan gentar serta ngeri Maka Soateng dan Hau Kam serta Suhengnya berkelebat dan sudah mengurung Berhenti, dan kalian menyerah baik-baik Si Yao Jin tiba-tiba menangis Kakek ini tanpa malu-malu mendadak menjatuhkan diri dan minta ampun, menguguk Sikapnya mengibah dan Soateng tertegun Tapi ketika Guan Beng membentak dan mencabut pedangnya, menusuk Maka punggung kakek itu menjadi sasaran Namun pedang terpental bertemu Sinkang di tubuh kakek ini yang kiranya siap melindungi Letak Pedang Guan Beng malah patah Laki-laki itu terkejut dan sementara yang lain juga terkejut karena lawan yang menyerah Masih juga diserang mendadak Si Yao Jin membalik dan menghantam pusar lawannya ini Awas! Terlambat! Guan Beng tertegun oleh pedangnya yang patah dan lengah oleh kelicikan Si Yao Jin Sebenarnya, berpura-pura minta ampun sesungguhnya kakek itu hendak menyerang secara gelap Si Yao Jin adalah kakek iblis yang amat licik dan curang Dia mempergunakan tangisnya yang menghibah untuk melengahkan kewaspadaan lawan Yang diincar sebenarnya Soa Teng atau Tai Leong Maklumlah, dua orang itulah yang paling lihai dan amat ditakuti Tapi begitu Guan Beng menyerangnya dan kakek ini marah, gusar Maka pukulan yang sedianya untuk Soa Teng atau Tai Leong malah dilancarkan kepada laki-laki ini Telak menghantam dan Guan Beng mencelat, mengaduh dan terbanting muntah darah Dan ketika Guan Beng pingsan sementara Soa Teng dan lain-lain tentu saja marah Maka Cham Kong melepas pukulan petirnya dan menghantam Hao Kam Juga nenek naga yang tiba-tiba bergerak dan menghantam Soa Reng Des Tiga tubuh mencelat di udara Cham Kong yang menghantam Hao Kam sekonyong-konyong bertemu Tai Leong Pemuda ini melihat gerakan pukulan itu padahal saat itu Hao Kam berteriak menerima tubuh kakaknya Cham Kong dengan licik menghantam tapi Tai Leong sudah bergerak ke depan, menangkis Pemuda ini mengerahkan KH Ibal Sinkangnya dan dalam gemas dan tidak senangnya Tai Leong mengerahkan tiga perempat bagian tenaganya Cham Kong terkejut ketika pukulan petirnya diterima dan disambut Pemuda itu berteriak dan mau menarik tapi sudah tidak keburu Dan ketika sinar kilat meledak dan kakak itu menerima pukulannya sendiri yang membalik Maka Cham Kong menjerit dan roboh dengan tubuh hangus separoh Aduh, keparat, aduh Hao Kam terbelalak Laki-laki ini marah dan kaget karena Cham Kong kiranya menyerang secara diam-diam Untung ada Tai Leong di situ Kalau tidak, mungkin dia sudah roboh seperti suhengnya Maka membentak dan mencabut pedangnya tiba-tiba haukam Menimpukan senjatanya ke metu kakek itu Yang sedang mengaduh-aduh, mati separoh Krep Jeritan ngeri terdengar Metu Cham Kong ditembus pedang haukam dan tentu saja bagian yang amat lemah ini tak mungkin dilindungi kekebalan Cham Kong roboh dan menggelepar, sejenak memegangi kepalanya tapi mendadak terkulai, tewas Matinya sungguh mudah dan tak diduga, gampang Dan ketika kakek itu terguling dan nyawa meninggalkan raga mendadak nenek naga yang menyerang Soateng juga terbanting dan mengeluh tertahan Pukulannya disambut gadis itu dan Soateng yang marah tak memberinya ampun Nenek yang jahat dan curang ini ditampar, lutut pun ditekuk dan bekerja Dan ketika terdengar dua kali suara ngek-ngek Yang keras makasih nenek menggelepar dan terguling dengan kepala pecah Jangan membunuh Tai Leong terkejut Robohkan dan tangkap saja mereka, Eng Moi Jangan membunuh Hektometer Merobohkan dan menangkap Bagaimana? Nenek jahat itu berkali-kali mencurangi aku, Leongko Dan kau lihat sendiri betapa dia tak mau menyerah Ampun Si Yao Jin, yang mencelak dan terguling-guling berteriak menyatakan maksudnya itu Gemetar Aku tak akan berbuat curang, Nona Aku minta ampun dan harap kalian mengampuni Tapi kau mencelakai Suhengku How come membentak Kau tak dapat diampuni, Iblis tua Diampuni pun tak ada gunanya dan How come yang sengit mencabut pedang dari mayat camkong tiba-tiba menusuk bola matu kakek ini Agaknya, mengetahui bahwa Iblis-Iblis itu tak akan kebal melindungi bola matanya Maka laki-laki ini hendak menghabisi si cebol Si Yao Jin terbelalak dan bingung Sebenarnya mudah untuk menangkis Tapi di situ ada Soat Eng dan Tai Leong Soat Eng gadis yang galak dan keras hati Sedang Tai Leong pemuda yang lembut dan lemah hati Maka meloncat dan bersembunyi di punggung Tai Leong Akhirnya kakek itu melolong dan minta Seng pemuda menyelamatkan jiwanya Tolong aku tak mau dibunuh Benar saja, Tai Leong menangkis pedang ini Tak mau si kakek dibunuh dan menampar pedang itu Tai Leong sudah mementalkan Pedang di tangan Hao Kam Seng Supek terkejut dan berseru marah Tapi ketika dah menyerang lagi dan pedang ditangkis patah barulah Hao Kam terhuyung dan melotot memaki pemuda ini Tai Leong, kau melindungi kakek Iblis itu? Kau tak mau mengingat semua penderitaan kami Sabar, Tai Leong mengerutkan kening Lawan yang sudah menyerah tak baik dibunuh, Supek Si Yao Jin sudah baik-baik menyatakan menyerah dan kita harus mengampuninya Dia ditangkap saja dan biar ku robohkan Tai Leong mendahului kata-katanya Bergerak dan sudah menotok roboh si kakek Iblis itu dan tergulinglah Si Yao Jin dengan muka pucat Kalau pemuda itu masih di situ tak apa baginya Tai Leong menjamin Keselamatannya Tapi kalau pemuda itu pergi dan dia ditinggal sendiri Ah, tentu kematian bagiannya Dan Si Yao Jin ngeri Tapi ketika dia roboh dan Hao Kam maupun Soat yang kecewa oleh kata-kata pemuda ini mendadak terdengar lengking tinggi dan Suat Lian Wanita cantik itu, datang dengan kemarahan besar Tai Leong, untuk apa lagi menaruh kasihan? Kau tak tahu bahwa semua Iblis-Iblis ini adalah pembantu Si Ong Dan kakekmu terbunuh atas bantuan orang-orang ini juga Keparat, semua harus dibunuh dan akulah yang akan mengantar nyawanya ke neraka Des dan Si Yao Jin yang menjerit oleh pukulan jarak jauh tiba-tiba terlempar dan roboh dihantam si nyonya Suat Lian muncul dan marah-marah karena tak dapat memburu Si Ong Dia benci dan dendam sekali kepada kakek Iblis itu yang membunuh ayahnya Tai Leong berteriak jangan namun terlambat Seng Ibu sudah datang dan melepas pukulannya itu Pukulan Sinkang yang tentu saja membuat Si Yao Jin berteriak dan tewas Kakek Iblis itu dalam keadaan tertotok dan tidak tertotok pun tak mungkin dia mampu menandingi si nyonya Yang sedang beringas Dan ketika kakek itu terbanting dan roboh dengan dada hancur Maka si nyonya mendelik melihat dua nenek lain menggelepak di situ Ji Moe dan Toa Ji Mereka ini juga dibiarkan hidup Masih disuruh menghirup udara segar Airh, Jahanam Terkutuk dan Suat Lian yang melengking berkelebat ke kiri Tiba-tiba melepas pukulan lagi dan Tai Leong kaget Pemuda ini melihat keberingasan ibunya dan dia berkelebat ke depan Pukulan Seng Ibu ditangkis dan terdengarlah suara keras disusul getaran kuat Yang membuat Hao Kam terpelanting Bumi seakan diguncang gempa Dan ketika Suat Lian terpental sementara Tai Leong sendiri juga berjungkir balik Menghindari tolakan tenaga dari pertemuan Sinkang mereka Maka pemuda itu buru-buru mengusap keringat dan melindungi dua nenek itu dengan tubuhnya Jangan, ampunkan mereka, Ibu To Aci dan Ji Moe sudah menyerah Orang menyerah tak boleh dibunuh Ingat pesan ayah di dan jangan marah-marah Kau Seng Yonya berapi-api Kau berani melawan ibumu, Tai Leong Kau berani menentang? Minggir, jangan membuat aku naik pitam Maaf, Tai Leong pucat Justeru naik pitamu itulah yang harus diredakan, Ibu Kau kehilangan pikiran jernih karena tak mampu Mengejar Si Ong Si Ong memang bagian ayah, karena ayah terikat perjanjian dengan Sian Su Harap Ibu sabar dan tidak membunuh dua nenek ini yang sudah kutangkap Jahanam, kawanak diri yang banyak tingkah Wut dan Suat Lian yang mendidih oleh semua kata-kata Tai Leong tiba-tiba berkelebat dan menghantam pemuda itu Pikiran jernihnya lenyap dan Tai Leong dipandangnya penuh benci Kata-katanya pun meluncur tanpa dipikir Tai Leong dimakinya anak diri yang tak tahu diri Satu makian atau bentakan yang membuat pemuda itu tiba-tiba pucat Muka yang sudah pucat semakin pucat saja oleh makian itu Seng Ibu tiba-tiba tampak begitu ganas dan benci Dia seakan musuh besar yang akan dibantai Dan ketika Tai Leong terkejut dan mengeluh Soat Eng menjerit memperingatkan Ibunya maka pukulan yang menghantam dasyat itu diterima dan tidak ditangkis Ibu teriakan atau lengkingan itu hampir bersamaan dengan tibanya pukulan Suara keras menggetarkan tempat itu dan Tai Leong pun mencelat, terlempar dan terbanting muntah darah Soat Eng berteriak dan Suat Lian pun tertegun Nyonya ini terhenyak setelah Tai Leong menerima pukulannya, tidak menangkis, membiarkan saja pukulannya itu mendarat dan tentu saja Tai Leong terlempar Dan ketika pemuda itu muntah darah dan terduduk di sana, pucat pasti maka Seng Nyonya tersentak dan sadar dari semua kegelapan pikirannya Oha, Suat Lian berkelebat, tangis pun tiba-tiba meledak Kau, kau terluka, Tai Leong Kau tidak menangkis pukulanku Tak apa Tai Leong menggigit bibir Anak diri tak perlu dikasihani, Ibu Aku bersalah dan sepantasnya mendapat pukulan ini Aku tak tahu diri Aku Tidak, tidak Seng Nyonya menjerit-jerit Kau tak bersalah, Tai Leong Kau tak pantas mendapat perlakuanku seperti ini Ah, aku metu gelap Akulah yang tak tahu diri Dan ketika Seng Nyonya mengguguk dan menciumi Tai Leong Sadar akan kesalahannya Maka sesosok tubuh kecil berkelebat dan menagur wanita itu Ibu, apa yang kau lakukan terhadap Leongko? Kau melukainya? Kau memukulnya? Ah, terlalu sekali Kau tak tahu bahwa Leongko telah Menolongku dari tangan dua nenek iblis ini Kau harus minta maaf dan bengan yang muncul Serta marah-marah kepada ibunya Lalu mendorong dan menahan punggung pemuda ini Disusul kemudian oleh uncinya dan Soateng juga menyesali ibunya itu Kenapa ibunya demikian sembrono? Soat Lian semakin bersalah dan merasa tak enak saja Tai Leong dipeluk tapi cepat ditempel pundaknya Mengerahkan sinkangnya dan mengobati pemuda itu Namun ketika Tai Leong menolak dan bangkit berdiri Terhuyung, maka terdengar seruan minta tolong Tai Leong, tolong! Tai Leong terkejut Itu Chi, temannya, tiba-tiba disambar dan dipondong si Ong Kakek iblis itu tertawa bergelak dan di belakangnya berkelebat bayangan Togur Pemuda yang tadi Sudah ditangkap itu tiba-tiba saja lepas Entah bagaimana Mungkin ditolong kakek iblis itu karena haukam dan lain-lain sedang sibuk Masing-masing terlibat urusannya sendiri dan pemuda yang digeletakan disitu Rupanya diam-diam ditolong kakek ini yang butuh kawan Dan ketika Tai Leong terkejut dan melihat si Ong berkelebat ke pantai Maka Togur terbahak menyambar bengen Haha, dan kau kesini, bocah! Ikut aku! Tai Leong bertambah kaget saja Ibunya, Suat Lian, sedang menolong dirinya dan Soateng pun tak menjaga seng adik Jatuh dan terlemparnya dia tadi membuat ibu dan adiknya gugup Soateng tak tahu bahwa si Ong masih juga belum tertangkap Kakek iblis itu berkali-kali lolos dan pendekar rambut emas dikelabuhi, berpindah-pindah tempat dan Kini kakek itu tiba-tiba malah membebaskan Togur, yang memang pingsan terkena totokan Dan ketika bengen kini juga disambar dan untuk kedua kalinya bocah itu diculik maka Suat Lian yang terbelalak dan kaget melompat bangun tiba-tiba membentak Lepaskan anakku Namun Tai Leong mendahului Pemuda ini berkelebat sebelum ibunya membentak dan menyambar Togur Tapi karena dia sedang terluka dan gerakannya lemah maka Togur yang tahu melihat itu tiba-tiba menangkis dan menendang lawannya Pergi kau, des! Tai Leong mencelat, disambut tawa yang terbahak-bahak dan tiba-tiba mengikuti si Ong Kakek itu telah lari ke pantai namun kembali lagi Pendekar rambut emas, lawan yang tangguh itu mencegat Berkali-kali kakek ini harus pulang balik dari satu tempat ke tempat lain Sambil akalnya bekerja melihat kalau ada sesuatu yang dapat dipakai untuk menyelamatkan diri Maka ketika itu Chi muncul dan pemuda itu terbelalak menyerangnya tiba-tiba saja kakek itu menangkap dan merobohkan si pemuda Itu Chi berteriak namun lawan sudah mencengkeramnya Hek KWI Sud dipergunakan dan lenyaplah kakek itu membungkus lawannya dalam ilmu hitam Tapi ketika di belakang terdengar seruan dan bayangan kuning emas Menyambar tiba-tiba Kim MOU Eng, pendekar yang lama-lama gemas dan jengkel menghadapi kakek iblis ini Ini berseru mengancam Si Ong, menyerahlah baik-baik Atau aku akan menghantammu dengan pukulan khusus Haha, pukulah Sudah berkali-kali aku menerima pukulanmu, pendekar rambut emas Tapi setiap kali itu pula aku masih dapat bangun Agaknya pukulanmu masih lemah, tangkap dan robohkan aku kalau bisa Aku dapat merobohkanmu, dan dulu kah sudah ku tangkap Tapi sadarlah, aku masih bersikap lunak, si Ong Jangan membandel atau kali ini aku benar-benar akan bersikap keras Haha, siapa takut? Coba keluarkan sikap kerasmu itu, pendekar rambut emas Dan kulihat seberapa kerasnya, des si kakek mencelat, berhenti mengeluarkan ejekan dan tiba-tiba dia menjerit Sebuah pukulan merah menghantamnya dari belakang dan terjung kalah kakek itu tunggang langgang Dan ketika sebuah pukulan putih menyambarnya lagi dan kakek itu berteriak Maka baju pundaknya hancur dan meleleh seperti timah panas dipanggang Aduh, pukulan setan Terkutuk Si Ong meloncat bangun Kakek ini terkejut karena pendekar rambut emas tiba-tiba mengeluarkan dua macam pukulan yang berbeda Satu berwarna merah sedang yang lainnya putih Dua kali dia menerima pukulan dan berteriak bagai dibakar Si Ong tak tahu pukulan apa itu tapi yang jelas membuat dia seperti dipanggang Bajunya hangus dan hancur Tapi ketika kakek itu memekik dan mengeluarkan hekawaii Sudnya, membentak, maka dia pun lenyap berubah sebagai asap hitam bergulung-gulung Haha, coba pukul aku Pendekar rambut emas terbelalak Dia membentak mengeluarkan peksian sutnya pula dan lenyap sebagai asap putih Dan ketika asap hitam itu bergulung dan dikejar asap putih Mendadak si Ong lari dan berkelebat ke arah Togur Kita tukar mainan kita Togur tak mengerti Dia sedang mengikuti si kakek ketika tiba-tiba kakek itu membalik Dan ketika dia terkejut dan tak paham maksud orang tiba-tiba Beng-an dirampas dan kakek itu menyerahkan itu Cih Haha, kita ke istana hantu Bersembunyi di Sana Togur terbelalak Tiba-tiba saja tawanan di tangannya berganti orang Beng-an telah dirampas kakek itu sedang itu Cih di tangannya Togur terkejut tapi memaki kakek itu Yang dinilai membawa barang lebih berharga Dan ketika dia berkelebat dan meminta kembali Dijawab tawa bergelak maka pemuda ini tiba-tiba menyerang kakek itu dibalik hekawaii sutnya Keparat, kau licik, si Ong Serahkan atau Ku hajar kau Hai si kakek terkejut, terhembus ke depan Jangan gila, Togur Kita sama-sama menghadapi musuh tangguh Tapi bocah itu lebih berharga daripada ini Serahkan atau aku akan mengganggumu Dan si Ong yang memaki-maki dan mementak dibalik ilmu hitamnya Akhirnya melempar bengan kembali Tapi bayangan kuning emas menyambar mendahului Terima kasih telah menonton!